Dalam Al-Quran Orang-orang Yahudi dan orang Kristen Mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri Artinya nama Muhammad sifat-sifatnya sudah ada di dalam Al-Quran Kemudian di dalam surah Sof, ayat 6 Dan ingatlah ketika Isa Putra Maryam berkata kepada kaum Wa idhqala Isa ibn Maryam, ya Bani Israel Hai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum Saya adalah utusan Allah kepada engkau Saya membenarkan apa yang ada di tangan kalian Dan di tangan saya ini yaitu Al-Kitab, Taurat Dan saya memberikan kabar gembira Akan datang orang, seorang Nabi setelah saya Setelah Isa Al-Masih Namanya Ismuhu Ahmad Itulah antara lain yang membuat saya tertarik dengan kekristianan Membuka Al-Kitab Maka Saya Juga melakukan penelitian Apakah benar Muhammad itu sudah dinubuatkan di dalam Al-Kitab Ustaz Abdul Somad Nanti kita bisa melihat Youtube-nya Bahwa ulangan 18, ayat 18 Itu adalah nubuat tentang Nabi Muhammad Saya bilang bahwa Tidak ada satu ayat pun nubuatan tentang Nabi Muhammad Atau tentang Muhammad itu Atau Nabi setelah Isa Al-Masih itu Tidak ada nubuatannya Walau satu ayat pun Karena jelas sekali Bahira tahu Bahwa ini Anak Ayahnya sudah meninggal Itulah yang ditulis dalam syair Al-Barzanji Ketika hamilnya sempurna Syahrani Dua bulan Menurut hitungan bulan Meninggal ayahnya Abdullah Dua bulan Kenapa mereka tahu Kerana itu tertulis Dan dituliskan dalam Al-Quran Surat As-Saf Akan datang Nabi terakhir nanti Dan dia bernama Ahmad Kenapa yang datang itu Muhammad Muhammad masbur di bumi Ahmad masbur di antara malaikat Ahmad dia Muhammad dia Taha dia Yasin dia Al-Fatih dia Al-Khatim dia Al-Fati'u lima Uglik Wal-Khatimu lima Sabak Nasirul haqqi bilhaq Yahdi ila siratikal mustaqim Dialah Al-Aqib Dialah Al-Hashir Huwa Ahmad Huwa Muhammad Huwa Taha Huwa Yasin Huwa Khatim Huwa Al-Fati'u Huwa Al-Aqib Huwa Al-Hashir Huwa Al-Hami Sembilan-sebilan ini Nama-nama Tapi dia juga adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam Alkitab Lebih-lebih di dalam perjanjian baru Akan muncul setelah aku Nabi-Nabi palsu Memang ada nubuatan Isa Al-Masih Yesus Yesus Bahwa setelah dia Ada Nabi palsu Ciri-cirinya Bla-bla-bla Ini 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 Semuanya Jelas sekali Itu Hal yang pertama Bahwa Kaum Termasuk saya Waktu menjadi muslim Itu Penasaran Untuk Membuktikan Apakah Ayat-ayat Alkitab ini Ada nubuatan Tentang Nabi Muhammad Kemudian Setelah saya menjadi orang Kristen Ini sudah 15 tahun Saya bertungkus Lumus Melakukan Kajian Pembahasan Apakah benar Ada nubuatan Tentang Nabi Muhammad Kenapa mereka Tak beriman Kerana Mereka Berkeyakinan Yang datang Itu keturunan Ibrahim Tapi Dari Jalan Nasa Isha' Ibrahim Punya anak Isha' Isha' Punya anak Ya'kub Ya'kub Nama lain Daripada Ya'kub Israel Maka Anak cucu Ya'kub Disebut dengan Bani Israel Ya'kub punya anak Yusuf Yusuf punya saudara Lelaki Bernama Yahuzah Cucu Cicit keturunan Yahuzah Disebut dengan Yahudi Mereka ingin Nabi terakhir itu Keturunan Isha' Ya'kub Yahuzah Sedangkan Yang lahir Terakhir ini Muhammad S.A.W Anak Abdullah Anak Abdul Muttalib Anak Hashim Anak Abdi Manab Anak Kusai Kusai adalah Yang membina Darul Naduah Di kota Maka Al-Mukarramah Cucu Cicit keturunan Daripada Adanan Adanan Keturunan Daripada Ismail Ismail Anak Daripada Ibrahim A.S. Al-Mukarramah Ketika Mereka Didatangi Ketika datang Orang yang mereka Kenal itu Mereka pun Kafir dan Ingkar Padahal Beza Mereka hanya Dua simpang Satu simpang Isha' Satu simpang Ismail Mereka tak percaya Bagaimana dengan Kita orang Melayu Andailah Orang Melayu Tak nak Berimang Kecuali dengan Nabi Melayu Aku tak nak Nabi seorang Arab Ingin Nabi yang Melayu Pakai baju Melayu Pakai songkit Melayu Aku Abdul Somad Saya Abdul Somad Tak pernah Mempermasalahkan Apakah dia datang Dari Arab Apakah dia dari Quraish Yang penting Aku bersyahadat Ashhadu An la ilaha Illallah Wa ashhhadu Anna muhammadan Rasulullah Islam Makna Islam Istislam Makna istislam Al-Inqiyat Watta'ah Patuh Dan ta'at Datang dia Sami'na Watta'na Ba Hahaha